Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan MJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Seperti MJ Channel kali ini yang akan Kita bahas kembali terkait Erectabilitas calon-calon presiden Untuk di Pilpres 2024 Ada yang menarik teman-teman dari Surabaya Ada gerakan Arek Surabaya atau gas Kemarin itu pada tanggal 2 Desember 2021 Ini mendeklarasikan Pak Anies Baswedan untuk menjadi calon presiden Dan Ada tambahan lagi teman-teman ternyata gas Ini menyandingkan Pak Gadot Normantio Sebagai calon Wakil presidennya Pak Anies Baswedan Jadi menurut gas Pemikiran-pemikiran yang disampaikan Oleh Anies Baswedan Oleh Pak Gadot Normantio Ini bisa Membuat Indonesia Menjadi lebih baik Karena pemikirannya Pemikiran ke depan Membuat Bagaimana Indonesia ini Bisa lebih baik dari sekarang Karena itu Gas Gerakan Arek Surabaya ini Tidak Meragukan kemampuan Pak Anies Baswedan Maupun Pak Gadot Normantio Yang nantinya Ini Kalau bisa Ini dicalonkan Menjadi calon Wakil presiden Namun yang menjadi Masalah sekarang Adalah Bahwa Pak Anies maupun Pak Garto Ini tidak punya Partai politik Nah ini teman-teman Yang menjadi masalah Itu Jadi harus Ada yang mengusung Calon ini Untuk bisa maju Di Pilpres 2024 Seperti yang kemarin Disampaikan oleh Rituan Kamil Rituan Kamil pun Ingin maju Menjadi calon presiden Namun Kendalanya adalah Tidak punya Partai politik Dan menurut Rituan Kamil Dia akan masuk Partai politik Di tahun depan Tahun 2022 Karena beliau Ingin maju Menjadi calon presiden Dan menurut Rituan Kamil Atau Kang Emil ini Beliau tidak Akan Banyak Pasang Balio Sepanduk Dia akan Bermain Di media sosial Di medsos Karena apa Memang sekarang ini Banyak orang Yang menghabiskan Waktunya Dengan Dengan Membaca berita-berita Kemudian Melihat Video-video Itu di Handphone Karena itu Gerakan yang akan Diambil oleh Rituan Kamil adalah Gerakan melalui Media sosial Nah kembali Kepada Pak Anies Teman-teman Pak Anies ini Kemarin Berdasarkan survei Dari IPO Elektabilitasnya Cukup tinggi Yaitu 21,3% Ini mengalahkan Ganjar Pranowo Mengalahkan Prabowo Subianto Mengalahkan Sandiaga Uno Jadi Dengan Elektabilitas Yang dimiliki oleh Anies Baswedan Sangat mungkin Pak Anies Ini diusung Menjadi calon presiden Di 2024 Tergantung Ini juga Faktor Siapa nanti Calon wakilnya Kalau dari Gerakan Arek Soroboyo Ini Menginginkan Pak Gardner Mantio Ini menjadi Calon Wakil presiden Pak Anies Baswedan Nah teman-teman Kita juga akan Melihat Berdasarkan Survei yang lain Dari Lembaga Indikator Politik Indonesia Karena disana Lembaga ini Men-survei Calon presiden Dan wakil presiden Nah Kalau Pak Anies Nanti Misalkan Bergandengan Dengan Sandiaga Uno Atau siapa Bagaimana Hasil dari Elektabilitas tersebut Apakah Bisa menjadi Lebih naik Atau lebih turun Karena pasangan Presiden dan wakil presiden Harus Serasi Dan punya Cara berpikir Yang saling Menguatkan Sehingga Elektabilitas Menjadi semakin naik Nah teman-teman Kita akan Coba lihat Beritanya Terkait Lembaga Survei Yang men-survei Calon presiden Dan wakil presiden Kita baca Berita teman-teman Dari Gumperan News Indikator Mengatakan Simulasi Pilpres Ganjar Erik 31% Anis Sandi 30% Prabupuan 28% Ini Masih simulasi Teman-teman Jadi Kalau Pasangan Ganjar Pranau Dan Erik Thohir Ini Dipasangkan Maka Elektabilitas Bisa 31% Kalau Anis Baswedan Dan Sandega Uno Ini 30% Sebenarnya Angkanya Juga cukup Lumayan Teman-teman Dengan Pasangan Anis Sandi 30% Tapi Disini Tidak Kita lihat Bahwa Anis Berpasangan Dengan Pak Gardner Mantio Bagaimana Elektabilitasnya Lembaga Indikator Politik Indonesia Merilis Hasil Survei Mengenai Kinerja Presiden Penanganan COVID-19 Hingga Peta Elektoral Terkini Terkait Peta Elektoral Indikator Merilis Hasil Survei Mengenai Elektabilitas Capres Potensial Di Pilpres 2024 Dalam Simulasi 36 Semi Terbuka Ketum Gerindra Prabowo Subianto Menempati Peringkat Pertama Dengan 23,7% Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Berada Di Peringkat Kedua Dengan 20,9% Sementara Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan Peringkat Ketiga Dengan 15,1% Pemilih Pak Jokowi Sebagian Besar Lari Ke Ganjar Ganjar Nomor Dua Meski Selisihnya Dengan Peringkat Pertama Prabowo Anis Di Peringkat Ketiga Di Bawah 5% Kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanutin Mukhtadi Dalam Paparannya Survei Minggu 5 Desember 2021 Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Ada Di Peringkat Keempat Sementara Menparekraf Sandiaga Uno Di Peringkat Kelima Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhiono Ada Di Peringkat Keenam Sementara Ex Menteri KP Susi Pujastuti Di Peringkat Ke Tujuh Ada Nama-nama Lain Seperti Ketua DPR Puan Maharani Ex Pang 5 TNI Gadot Normantio Hingga Imam Besar FPI Habib Risik Serta Budi Gunawan Namun Erektabilitas Mereka Di Bawah 1,2% Selain Itu Dalam Survei Top Of Mind Presiden Jokowi Menempati Peringkat Pertama Dengan 19,6% Sementara Prabowo Di Peringkat Kedua 14% Ganjar Di Peringkat Ketiga 7,9% Peringkat Keempat Dan Kelima Ditempati Anis Dan Sandi Indikator Juga Membuat Survei Elektabilitas Capres Dengan Simulasi 10 Nama Prabowo Tetap Menempati Peringkat Pertama Sementara Ganjar Di Peringkat Kedua Dan Anis Di Posisi Ketiga Posisi Keempat Dan Kelima Tetap Diduduki Rituan Kamil Dan Sandiaka Uno Di Simulasi Ini Puan Maharani Dan Air Langga Menempati Peringkat Dua Terbawah Wow Ini Berdasarkan Hasil Survei Elektabilitas Burhanuddin Mukhtadi Ternyata Puan Maharani Kemudian Air Langga Ini Menempati Paling Buncit Paling Bawah Teman Teman Dua Paling Bawah Jadi Apakah Ini Masih Juga Dimajukan Untuk Dibil Price 2004 Kalau Posisi Elektabilitas Dibawah Seperti Puan Maharani Dan Air Langga Tarto Walaupun Puan Maharani Ini Adalah Ketua DPR Puan Maharani Putri Dari Megawati Walaupun Seperti Itu Ternyata Elektabilitas Masih Rendah Kalah Jauh Dibanding Dengan Prabowo Kanjar Maupun Anis Baswedan Polanya Disimulasi Sepuluh Atau Delapan Nama Tidak Berubah Kami Belum Menemukan Data Bawa Pak Prabowo Di Bawah Ganjar Dan Anis Jadi Survei Rutin Yang Kami Kelar Menemukan Pola Pak Prabowo Ditingkat Pertama Tapi Bedanya Tidak Signifikan Dari Ganjar Dan Anis Dalam Simulasi Delapan Nama Laki-laki Prabowo Ganjar Dan Anis Berada Di Tiga Besar Ridwan Kamil Dan Sandi Aga Uno Berada Di Peringkat Keempat Dan Kelima Jadi Tetap Teman-teman Posisi Prabowo Ganjar Dan Anis Ini Masuk Dalam Tiga Besar Masih Dalam Tiga Besar Ini Jadi Kalau Tidak Prabowo Ya Anis Kalau Tidak Anis Ganjar Jadi Beberapa Lembaga Sementara Di Simulasi Tiga Nama Prabowo Berada Di Peringkat Pertama 35,5% Ganjar Di Peringkat Kedua 30% Anis Di Peringkat Ketiga 23,7% Sebanyak 10,7% Responden Menjawab Tidak Tahu Atau Tidak Menjawab Simulasi Tiga Pasangan Capres Capres Yaitu Anis Erik Ganjar Elangga Prabowo Puan Perbedaan Elektabilitas Diantaranya Tiga Pasangan Ini Tipis Prabowo Puan Di Peringkat Pertama Dengan 29,6% Ganjar Elangga Di Peringkat Kedua Dengan 28,8% Dan Anis Erik Di Peringkat Ketiga Dengan 28,2% Ini Kalau pasangan Sangat Tipis Bedanya Kata Burhanutin Skenari Kedua Yaitu Anis Sandi Ganjar Erik Dan Prabowo Puan Hasilnya Ganjar Erik Di Peringkat Pertama 31,1% Anis Sandi Beringkat Kedua 30,8% Dan Prabowo Puan Beringkat Ketiga 28,1% Survei dikelar 2-6 November 2021 Dengan Melipatkan 2020 Responden Sample Sample Bersampel 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 800 Responden Di 10 Provinsi Di Pulau Sumata Nah Itu Teman Teman Yang Disampaikan Oleh Burhanutin Muhtadi Simulasi Dari Lembaga Indikator Politik Indonesia Jadi Semua Saya pikir Tergantung Dari Pasangannya Apakah Anis Nanti Berpasangan Dengan Sandiaga Uno Kalau kita Melihat Dari Simulasi Burhanutin Ini Kalau Anis Sandi Ini Di Beringkat Kedua Kalau Ganjar Erik Ini Bisa Beringkat Pertama Prabopuan Di Beringkat Ketiga Ini Hasil Survei Dari Burhanutin Muhtadi Jadi Sekali Lagi Teman Teman Yang Kita Lihat Adalah Siapa Pasangannya Nanti Ini Yang Juga Menentukan Menentukan Elektabilitas Dan Juga Menentukan Kemenangan Di Pilpres 2024 Itu Teman Teman Yang Bisa Kita Bahas Sekali Ini Dan Bagaimana Menurut Teman Teman Sekalian Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman Teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh